Novel Matahari, penulis Paulo Coelho Episode 1, Prolog Paris, 15 Oktober 1917 Anton Vizherman dan Henry Wallace Untuk layanan berita internasional Pukul 5 pagi kurang sedikit Satu kelompok yang terdiri atas 18 orang Sebagian besar perwira ketentaraan Perancis Naik ke lantai 2 Saint-Lazare Per penjara wanita di Paris Dengan dipandu seorang sipir yang membawa obor Untuk menyalakan lampu-lampu Mereka berhenti di depan sel 12 Tugas mengurus penjara itu diserahkan kepada para biarawati Suster Leonide membungkukan pintu Membukakan pintu dan meminta semua orang menuju Menunggu di luar sementara dia memasuki sel Menggesekkan korek api ke tembok Dan menyalakan lampu di dalam Lalu dia meminta salah satu biarawati lain untuk membantunya Dengan penuh kasih dan cermat Suster Leonide merangkul tubuh yang sedang tertidur itu Wanita itu bangun dengan susah payah Seakan tidak menaruh minat pada apapun Menurut pernyataan sang biarawati Ketika akhirnya dia terbangun Dia seperti baru tersadar dari tidur yang damai Dia tetap tenang ketika diberitahu bahwa permohonannya untuk diberi keringanan Hukuman yang diajukan beberapa hari sebelumnya kepada Presiden Republik ditolak Mustahil memastikan apakah dia merasa sedih atau lega Karena segalanya akan segera berakhir Setelah menerima isyarat dari Suster Leonide Leonide Pater Arbow memasuki sel itu bersama Kapten Bo Chardon Dan pengacara tahanan Maitre Clunet Sang tahanan menyodorkan surat panjang yang sudah seminggu ini ditulisnya Untuk pengacaranya Sekaligus dua amplop Manila berisi kliping-kliping koran Dia mengenakan stoking hitam yang tampak menyeramkan mengingat situasi saat itu Dan memasukkan kakinya ke dalam sepasang sepatu bertumit tinggi berhias rendah sutra Sambil berdiri dari tempat tidur Dia mengulurkan tangan kekait di sudut selnya Tempat sepotong mantel bulu sepanjang lantai tergantung Lengan dan kerahnya dihiasi bulu binatang yang berbeda Kemungkinan berubah Dia mengenakan mantel itu menutupi kimono sutra tebal yang selalu dipakainya tidur Rambut hitamnya acak-acakan Dia menyikatnya dengan cermat Kemudian menggelungnya ditengkuk Dia memasangkan topi kain di kepalanya Dan mengikatkan pita sutra di bawah dagunya Agar posisi topi tidak berubah Meski ditiup angin waktu dia berdiri di area terbuka Yang sebentar lagi akan ditujunya Perlahan-lahan dia membungkuk untuk mengambil sepasang sarung tangan kulit hitam Kemudian dengan santai Dia berpaling kepada para tamu yang baru datang Dan berkata dengan suara tenang Aku siap Semua meninggalkan sel penjara Sain Lazare itu Dan menuju ke mobil yang menunggu dengan mesin dinyalakan Yang akan mengantar mereka geregu tembak Mobil melaju di jalan-jalan kota yang masih terlelap menuju ke barak Kaserne de Vincennes Sebuah benteng pernah berdiri di sana dulu Sebelum dihancurkan Jerman pada tahun 1870 20 menit kemudian Mobil itu berhenti dan para penumpangnya keluar Matahari yang terakhir turun Para prajurit sudah berbaris untuk eksekusi Regu tembak terdiri atas 12 anggota unit infanteri Zoufave Di ujung regu berdiri seorang perwira dengan pedang terhunus Di apit dua biarawati Pater Arbau berbicara dengan wanita terpidana mati itu Sampai seorang letnan Perancis mendekat dan mengulurkan kain putih kepada salah satu biarawati sambil berkata Tolong tutup matanya Haruskah aku memakai itu? Tanya matahari sambil memandang kain itu Maitrek lunet berpaling kepada sang letnan dengan pandangan bertanya Tidak harus Kalau madam lebih suka tidak memakainya Jawab sang letnan Matahari tidak diikat maupun ditutup matanya Dia berdiri sambil memandangi regu penembaknya dengan tenang Sementara pastor, para biarawati dan pengacaranya menyelinap pergi Komandan regu tembak yang sejak tadi mengawasi anak buahnya Agar mereka tidak berani mengamati senapan mereka Sudah menjadi kebiasaan untuk memasukkan peluru kosong ke dalam salah satu senapan Agar mereka semua bisa merasa tidak melepaskan tembakan mematikan Tampak lebih tenang Sebentar lagi, urusan ini selesai Siap? Kedua belas orang itu mengambil kuda-kuda yang mantap dan meletakkan senapan di pundak Matahari tidak bergerak sedikitpun Sang perwira berdiri agar semua prajurit bisa melihatnya dan mengangkat pedang Bidik! Wanita di depan mereka bergeming Tidak menunjukkan rasa takut Pedang sang perwira turun mengiris udara dalam satu sabetan melengkung Tembak! Matahari yang sekarang mulai naik dari cakrawala Menerangi lidah-lidah api dan kump dan kepulan-kepulan asap kecil yang muncul dari senapan-senapan Sementara tembakan meletus dengan dentaman nyaring Sedetik kemudian, para prajurit membalikkan senapan ke tanah dalam satu gerakan ritmis Selama seperempat detik, matahari tetap tegak Dia tidak mati seperti yang kau lihat di film-film setelah orang ditembak Dia tidak terjerambap ke depan atau ke belakang Dan dia tidak mengangkat kedua tangan yang ke atas Tubuhnya merosot ke tanah Kepalanya tetap terdongak Matanya terbuka Salah satu prajurit pingsan Kemudian lututnya melemas dan tubuhnya jatuh ke kanan Kedua kakinya tertekuk di bawah mantel bulunya Dan dia tergeletak di sana Tak bergerak Dengan wajah menghadap langit Prajurit ketiga menarik revolver Dari pembungkus yang terikat ke dadanya Dan dengan diiringi sang letnan berjalan ke arah tubuh yang tak bergerak itu Dia membungkuk menekan laras revolver ke pelipis sang mata-mata dengan berhati-hati Agar tidak menyentuh kulitnya Kemudian dia menarik pelatuk dan peluru menembus otak wanita itu Prajurit itu berbalik menghadap semua yang hadir dan berkata dengan suara serius Matahari sudah mati Terima kasih Bersambung ke episode 2 Terima kasih